Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Kabar duka datang menyelimuti dunia hiburan tanah air Komedian senior meninggal dunia dalam tidurnya Namun sebelum lanjut mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe dulu ya Kematian merupakan nil yang pasti bagi setiap makhluk hidup Banyak yang menganggap bahwa meninggal saat tidur merupakan sesuatu yang patut disyukuri Karena orang tersebut dipercaya meninggal dengan tenang Komedian senior telah beristirahat dengan tenang untuk selama-lamanya Ia meninggal dunia dalam kondisi tertidur di kediamannya di kawasan Gebon Jeruk, Jakarta Barat Kebergian Cahyono pun terbilang mendadak Putra Cahyono Agung menuturkan bahwa Cahyono meninggal dunia saat sedang tidur Tadi siang kami mau bangunkan untuk makan siang Bapak sudah tidak ada atau meninggal Ungkap Agung Pihak keluarga sempat melarikan Cahyono ke rumah sakit Namun dokter memastikan bahwa Cahyono telah meninggal dunia sejak beberapa saat lalu Untuk memastikan kami bawa ke rumah sakit Bapak sudah tidak ada Katanya Agung mengaku cukup terkejut dengan meninggalnya Cahyono Pasalnya Cahyono masih beraktifitas seperti biasa pada pagi hari Tadi pagi masih bisa kok Sempat mandi dan makan Habis itu istirahat Pas mau dibangunin Sudah begitu Ujar Agung Cahyono juga tak memberikan pesan terakhir untuk anak-anaknya Nggak ada Tapi untuk keinginan terakhir hanya ingin mengunjungi kerabat saja Di Pulau Gebang karena banyak kerabat Dan tinggal lama di sana Ujar Agung Pelawak Cahyono lahir di Banyuwangi, Jawa Timur Pada 26 Desember 1951 Cahyono bergabung dalam grup Pelawak Jayakarta Group Selain melawak Cahyono juga pernah memintangi film Rio Manusia Seridala Raja Copet Dan Pulau Cinta Terima kasih telah menyimak video sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya